Gita pun tidak berani melihatnya, yang ada di pikirannya saat itu hanyalah ingin segera menyelesaikan sholat tahajudnya dan cepat-cepat menutup pintu kamar lalu kembali tidur. Jumpa lagi bersama Arman. Kali ini Arman akan menceritakan kisah kejadian yang cukup horror. Dan ini sempat viral di Twitter dan media sosial dan diklaim sebagai pengalaman kisah nyata. Tanpa menunggu berlama-lama, yuk kita saksikan ceritanya. Ada sekelompok mahasiswa yang akan melakukan KKN di sebuah desa yang sangat terpencil, yaitu di tahun 2021. Cerita horor ini memang di luar nalar yang dialami oleh para mahasiswa di rumah kosong, yaitu tempat mereka tinggal selama menjalankan KKN, yaitu kuliah kerja nyata. Dikisahkan, ada salah satu dari rombongan mahasiswa, yaitu bernama Nita. Nita memulai cerita dengan menjelaskan bahwa ia bersama sebelas mahasiswa yang akan KKN di desa tersebut. Dan juga akan melakukan surpay ke pos atau rumah yang akan ditinggalkan selama menjalankan KKN tersebut. Mereka tinggal di sebuah rumah yang dijadikan sebuah pos sekaligus base camp selama dua bulan untuk menjalankan KKN di desa tersebut. Rumah ini ternyata cukup lama kosong karena para penghuninya sudah meninggal dunia. Dan juga rumah tersebut tidak diketahui siapa pemilik ahli warisnya. Rumah ini memiliki tiga kamar yang cukup luas. Dua kamar berada di depan dan satu kamar berada di belakang. Dapurnya berada di samping kamar perempuan. Ruangan tengahnya yaitu cukup luas untuk tempat mereka berdiskusi. Para mahasiswa ini awalnya tidak merasakan hal-hal yang aneh yang dialami selama menempati rumah kosong tersebut. Dua belas orang itu hanya tinggal delapan mahasiswa yang setiap hari tidur di rumah kosong tersebut. Karena empat lainnya itu sudah berkeluarga. Sehingga hanya datang tiap hari Sabtu dan Minggu. Yaitu mereka hanya datang cukup untuk berdiskusi. Yaitu selama mereka menjalankan KKN di desa tersebut. Yaitu cukup Sabtu dan Minggu saja. Mahasiswa yang menginap di rumah tersebut. Yaitu ada lima yaitu lima orang wanita dan tiga laki-laki. Mereka sehari-hari membantu mengajar siswa dan siswi di SMP dan SD setempat. Disinilah kisah horor dimulai. Beberapa hari tinggal di rumah itu, Nita mengalami kejadian hal aneh. Yaitu ia merasa pada suatu malam seperti ada orang lain selain dari tujuh temannya. Seolah-olah mereka selalu ada yang mengawasi. Ketiga orang teman laki-laki. Yaitu mereka sudah tertidur di ruang tengah. Sedangkan yang perempuan sudah berada di kamar untuk beristirahat. Otomatis lampu ruangan tengah selalu dimatikan. Di tengah malam, Nita terbangun hendak melaksanakan sholat tahajud. Yang biasa dia lakukan sehari-hari. Saat itu, Nita tidak tega membangunkan teman-temannya untuk menemannya ke kamar mandi. Jadi, Nita pergi ke kamar mandi seorang diri. Setelah keluar dari kamar mandi, Nita kaget. Karena ada sesosok hitam besar tengah berdiri di hadapannya. Nita pun kaget dan lulu romanya langsung berdiri seketika. Ia pun tidak berani melihatnya lagi. Dan hanya menundukkan kepala sambil berdoa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nita pun bergegas kembali ke kamar untuk sholat tahajud. Dan membiarkan pintu kamar terbuka. Saat sholat, ia kembali melihat sosok hitam tinggi besar itu. Yaitu muncul berulang kali lewat di depannya. Bahkan sampai terdiam dan melihat ke arahnya. Nita pun tidak berani melihatnya yang ada di pikirannya saat itu. Hanyalah ingin segera menyelesaikan sholat tahajudnya. Dan cepat-cepat menutup pintu kamar lalu kembali tidur. Nita pun menutup rapat-rapat kejadian tersebut. Yaitu kejadian yang sangat mengerikan yang ia alami ketika itu. Dan dia pun tidak pernah menceritakan kepada teman-temannya. Hari demi hari berlalu. Mereka terus menjalankan KKN. Sesuai program kerja yang sudah disiapkan di desa. Yang setiap harinya sangat sepi. Yaitu setelah adhan maghrib berkumandang. Suasana begitu mencekam dan sepi sunyi. Suatu hari mereka bermain ke air terjun atau curug di desa tersebut. Itu mereka lakukan untuk mencari suasana baru setelah seharian mengajar DSD dan SMP di desa itu. Salah seorang temannya yaitu yang bernama Yuni. Di dalam perjalanan ia terus saja berbicara tanpa henti sepanjang perjalanan itu. Yaitu selama perjalanan pulang dan pergi dari curug. Karena saking gembiranya bisa melihat pemandangan alam disertai rintik-rintik hujan gerimis. Jadi sore hari menjelang maghrib sampai di rumah. Tapi saat menjelang malam hari tiba-tiba Yuni berteriak karena merasa sakit di telinganya. Teman-temannya pun terbangun dan mereka berpikir mungkin si Yuni sepertinya ia itu tidak bisa jaga sikap saat dicurug tadi. Kejadian aneh kembali di alami Nita ketika ia berada di rumah sendirian. Saat itu Nita sedang makan di dapur. Lalu ia mendengar seperti ada suara motor yang masuk ke dalam rumah. Dan dikiranya yaitu salah satu teman laki-laki yang tinggal di rumah kosong itu. Dan Nita pun senang dan dia pun langsung berteriak. Ayo makan sini temannya aku. Ujar Nita dari arah dapur. Tapi anehnya tak ada jawaban apapun dari depan tempat motor itu di parkir. Suasana sunyi dan senyap. Nita pun penasaran dan berjalan ke depan. Saat dilihat ternyata pintu rumah masih tertutup rapat. Dan tidak ada motor di dalam rumah tersebut. Dia berpikir lalu siapa yang tadi pikirnya. Sekilas Nita seperti melihat ada seorang lelaki masuk ke dalam kamar. Yaitu kamar laki-laki. Tapi Nita tak ambil pusing. Dan Nita pun melanjutkan makan di dapur. Tapi Nita merasa seperti ada yang mengawasi dan memperhatikan dari jarak jauh. Perasaan pun mulai tidak enak di saat itu. Nita pun buru-buru menyelesaikan makan dan segera keluar dari rumah itu. Yaitu dia keluar seorang diri. Karena Nita terburu-buru. Nita sampai tidak melihat temannya yang baru datang. Sampai Nita pun menabrak teman-teman yang baru sampai di rumah ini. Mereka pun bertanya. Kamu kenapa kok lari-lari? Ada apa? Tukas teman-temannya. Tapi saat itu Nita diam dan menggelengkan kepala. Karena Nita tidak ingin membuat mereka takut selama menjalankan KKN di desa. Tapi teman-temannya pun curiga. Pasti ada yang disembunyikan oleh Nita. Karena mereka pun pernah mengalami teror selama tinggal di rumah kosong itu. Hingga akhirnya masing-masing dari peserta KKN tersebut membongkar pengalaman aneh di luar nalar. Yang juga diganggu oleh penghuni rumah kosong tersebut. Yaitu selama mereka menetap di sana. Untung saja hari ini yaitu esok harinya. Yaitu hari terakhir mereka menjalankan tugas selama dua bulan di desa tersebut. Akhirnya mereka pun berkunjung ke rumah kepala desa untuk berpamitan. Setelah menyelesaikan semua urusan mereka di desa itu. Hingga tak terasa waktu menunjukkan jam 5 sore. Mereka pun cepat-cepat bergegas pulang. Karena khawatir kemalaman di jalan. Dan mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Arman pamit dan undur diri. Dan akan kembali untuk menceritakan kisah-kisah dan pengalaman mistis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.